Ya, sadis, seorang sopir angkot memperkosa mahasiswi lalu menghabisi nyawanya. Pelaku bahkan membuang jasad korban ke pinggir sawah. Penemuan jasad Nurul Adelia Saputri, mahasiswi IAIN, Palupo, Sulawesi Selatan ini bikin geger. Warga menemukan jasad korban tergeletak begitu saja di pinggir sawah. Di sekejur tubuhnya, penuh luka dan memar. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis. Belakangan terkuat, aksi sadis ini didalangi oleh seorang sopir angkot. Polisi gerak cepat menyelidiki. Akhirnya keberadaan pelaku terlacak dan langsung diringkus. Pelaku yang sempat berupaya kabur terpaksa diberikan tembakan peringatan. Pelaku menghentikan kendaraannya di puncak Sampodo, Kecamatan Buang. Dan di tempat itulah kemudian pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban. Korban kemudian sempat melakukan perlawanan dan membelah diri. Sebelum membuang jasad korban, pelaku juga merampas harta benda milik korban. Ponsel dan laptop. Atas kejadian ini, pelaku terancam hukuman 15 tahun menjara. Rayudang meleporkan untuk NET.